Hoi, coba. Ya, sir. Asal! Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, Stepan, di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prisoner on Fire, dan sekarang kita masuk yang kedua. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan apa? Ya, tentunya Kopai dan Udrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan kehidupan para napi di sebuah penjara di Cina. Sebagian di antaranya ditugaskan membuatkan makanan untuk seluruh narapidana. Dia adalah Bill, yang menjadi salah satu ketua gangster di penjara ini. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Dan itu artinya, mereka semua harus berjongkok sebagai tanda bahaya adanya tahanan yang mencoba melarikan diri. Terlihat seorang napi yang bersembunyi di dalam gorong-gorong saluran air. Beberapa napi menjadikan kesempatan ini untuk bertaruh berapa lama napi yang kabur itu akan bertahan. Setelah petugas berhasil menangkap kembali tahanan yang mencoba kabur itu, dia digelindingkan ke tengah lapangan. Kepala sipir di penjara ini bernama Gong Zhao, yang terkenal kejam dan sadis. Dalam kondisi hujan deras, Gong menginjak kaki dari napi itu hingga patah. Dan inilah aktor utama di film ini yaitu Chun Chow Yun-fat yang berperan sebagai Qing. Dibantu temannya, dia membawa tandu untuk membawa tahanan tersebut. Gong melarangnya membawa napi itu dan membiarkan mereka kehujanan di tengah lapangan. Tidak tega dengan keadaannya, Qing menyuruh tahanan itu untuk berpura-pura pingsan. Sial, acting mereka gagal karena kaki Qing terkilir. Rupanya, Gong sudah mengetahui rekam jejak Ah Qing yang telah menggigit telinga kepala sipir sebelumnya. Ingin menunjukkan kekuasaannya, Gong menempatkan Qing di bagian konstruksi. Meskipun hukuman ini berat, Qing menjalaninya dengan happy. Tidak ingin menimbulkan masalah, Qing bergalul baik dengan kelompok gangster manapun. Termasuk dengan Lung yang berterima kasih karena pernah membantunya. Saat memasuki jam makan siang, Skul yang menjadi tangan kanan Lung tidak terima karena kelompok mereka ditempatkan di area konstruksi. Skul meminta Lung yang memiliki pengaruh kuat untuk menjadi ketua kelompok gangster bernama Mainlanders. Kuatnya pengaruh gangster Hongkis seringkali membuli tahanan lainnya. Tiba-tiba terjadi kericuhan dan perkelahian di antara para tahanan dari gangster Hongkis kepada Mainlanders. Qing memilih tetap santui meneruskan makan siangnya di kolong meja. Gong dan anak buahnya datang menghentikan kerusuhan ini. Mereka yang menjadi pemicu kerusuhan dibawa ke ruang keamanan. Saat Lung baru saja menyelesaikan mandinya, Gong datang untuk memperingatkan dia agar tidak mencari masalah atau dia akan membereskannya. Meskipun sisa hukumannya dua tahun lagi, Lung tidak akan gentar dengan ancamannya. Di keesokan hari, Qing mengajukan diri untuk datang ke pemakaman ibunya. Gong akan mengizinkannya jika Qing mau memberitahu apa yang direncanakan para ketua gangster di penjara ini. Qing mengaku tidak tahu dengan rencana mereka. Tidak puas dengan jawabannya, Gong menolak Qing menghadiri pemakaman ibunya. Di sini, Qing berusaha sabar dengan kelakuan sipir penjara ini. Anaknya yang bernama Lung datang ditemani pengurus yayasan yatim piatu bernama Nonawo. Meskipun tidak mau ditempatkan di yayasan, namun tidak ada pilihan lain. Karena Qing tidak punya keluarga lagi yang bisa mengurus anaknya hingga dia keluar penjara. Sebagai bentuk rasa hormat, Qing hanya bisa menatap foto ibunya dan membuat sesajen ala kadarnya. Bill datang memberi dukungan moril, berbeda dengan school yang mencoba membuat onar. Malam itu, Qing kedatangan roh ibunya. Kisah saat Qing saat membunuh istrinya terungkap. Saat itu, Qing yang kecanduan berjudi memergoki Ah Ye sedang celepot dengan pria lain. Dia marah kepada Mucikari yang menjerumuskan Ah Ye yang sedang membutuhkan uang. Tanpa disengaja, dia malah membunuh istrinya. Saat perayaan tahun baru, pihak penjara mengadakan acara untuk menghibur para tahanan. Inspektur yang memberi sambutan tidak direspon dengan baik oleh seluruh napi. Tadi duga, beberapa tahanan memicu kerusuhan. Perang gangster pun kembali terjadi. Qing memilih berlindung tidak terlibat dalam perkelahian ini. Petugas menerjunkan pasukan anti huru hara. Kepala keamanan Gong memukul kaki Lung hingga patah. Qing mendapatkan informasi dari yayasan kalau anaknya dilarikan ke rumah sakit akibat demam tinggi. Khawatir dengan keadaan anaknya, Qing mengajukan diri kepada Gong untuk menjenguknya. Lagi-lagi, kepala sipir kunyuk ini tidak memberinya izin. Meskipun Qing sudah membersihkan sepatunya, namun mereka tetap tidak mengizinkannya. Kesabaran Qing kembali diuji. Dia mengancam akan melaporkannya kepada inspektur. Pengurus yatim piatu kembali menemui Qing karena anaknya telah melarikan diri dari yayasan. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Terpancing emosinya, dia kecewa kepada Nona Wong, terlebih kepada Gong. Akibat kemarahannya, Qing mendapat hukuman dijemur dalam panasnya terik matahari. Hanya satu sipir yang peduli kepada Qing memberinya semangat dan menyuruhnya tetap makan. Qing bisa bernafas lega setelah anaknya kembali ditemukan dan kembali ke yatim piatu. Nona Wong berharap Qing bisa datang saat acara hari ayah untuk menghibur Le. Sebulan kemudian, petugas kembali menyalakan alarm setelah Qing diketahui telah melarikan diri. Dia menyamar menjadi petugas sipir kemudian masuk ke kolong truk agar bisa keluar dari penjara ini. Akhirnya, Qing berhasil sampai di yayasan hanya untuk melihat anaknya. Nona Wong terkejut, Qing rela kabur dari penjara hanya untuk menemui anaknya. Kepada ayahnya, Le mengaku tidak betah tinggal di tempat ini. Saat melihat rapotnya, Qing terkejut karena anaknya mendapat ranking 10 dari 12 siswa. Qing berjanji akan merawatnya 14 bulan lagi setelah dia keluar penjara. Kepada donator yatim ini, Qing mengaku sebagai intelijen. Tapi, Qing terkejut karena ternyata orang ini adalah seorang inspektur penjara di Stanley bernama Chan. Mereka sempat berfoto bersama. Setelah petugas datang mencarinya, Qing kembali menyerahkan dirinya melalui inspektur. Setelah kembali ke penjara, Gong dan anak buahnya langsung memukuli Qing. Tak cukup sampai di situ, dengan perban di sekujur tubuhnya, Qing kembali dijemur dalam teriknya matahari. Sebagai contoh bagi napi lain, inilah yang akan mereka dapatkan jika berani melarikan diri. Qing mengaku kepada Bill, Snake, dan Squid bahwa dirinya sengaja kabur untuk menemui bos Leung yang menguasai seluruh Hong Kong. Padahal, itu adalah anaknya sendiri. Dan bodohnya, mereka percaya dengan ucapan Qing. Meskipun ditempatkan di sel isolasi, Qing senang karena telah berjumpa dengan anaknya. Belum puas memberi pelajaran kepada Qing, Kepala Sipir Sadis ini menugaskan Skul untuk memukuli Qing di toilet. Qing dibuat tidak berdaya ketika Skul dan Anteknya langsung melakukan serangan dengan alasan Qing tidak mau membayar hutang Woodbray-nya. Snake yang kebetulan sedang berada di toilet memberikan pertolongan kepada Qing. Naas bagi Snake, dia ditusuk oleh Skul dari belakang hingga tidak berdaya. Loom kemudian datang ke toilet dan salahnya dia memegang besi yang menusuk Snake. Gong dan anak buahnya melihat Loom memegang besi tersebut. Skul disuruh menandatangani surat pernyataan jika Loom yang telah menusuk Snake. Skul dan anggota Mainlander sempat berhadapan dengan Squid dan anggota Hongkis sebelum Gong menyuruh mereka pindah ke sel lain. Sementara itu, Loom ditempatkan di sel isolasi yang berdampingan dengan Qing yang sedang tertidur pulas. Petugas Geng datang menyuruhnya untuk tanda tangan. Qing mengajak Loom untuk ngobrol namun Qing malah kembali ngorok. Sejak saat itu, keduanya berteman dan saling mendukung satu sama lain. Saat beristirahat, Qing memberitahu Loom cara dia meloloskan diri dari penjara ini dengan melompat dari atas tebing. Sialnya bagi Loom, dia mendapat kabar mengejutkan dari inspektur bahwa Snake telah tewas akibat luka tusuk itu. Dan itu artinya, Loom harus didakwa dengan kasus pembunuhan. Loom akan dikirim ke rutan Lai Cikok. Merasa tidak membunuhnya, Loom mengaku mengetahui pembunuh Snake dan akan memberitahunya hanya kepada inspektur. Saat Gong dan petugas lain keluar, ternyata Loom malah memukuli inspektur dan langsung melarikan diri. Termakan ucapan Qing, dia nekat melewati pagar kemudian terjun dari atas tebing. Petugas Geng memberitahu Qing, dia belum mati dan bersembunyi di balik bukit. Dia juga memberitahu Qing bahwa Skul yang menuduhnya membunuh Snake. Saat Qing masuk ke ruangan makan, anak buah Skul melakukan serangan dan berniat menghabisinya. Meskipun terluka, Qing berhasil selamat. Ternyata, Skul memprovokasi anggota Mainlanders bahwa Qing yang telah menuduh Loom membunuh Snake. Dipindahkan dari ruang isolasi, Gong menempatkan Qing di sel khusus kelompok Mainlanders. Tentu saja Qing menolak, karena ini sama saja dengan bunuh diri. Ting melawan kebiada Banggong, kemudian melarikan diri melompati pagar dan tebing seperti yang dilakukan oleh Lung. Lolos dari derasnya arus laut dan curamnya karang, Qing meneruskan pelariannya di tengah padang rumpun. Sebuah helikopter dan ratusan petugas dikerahkan untuk menangkapnya kembali. Qing terus berlari, tidak kena lelah, dan masuk ke dalam hutan rimba. Puluhan anjing pelacak pun tidak mampu mencium keberadaannya. Qing memilih bersembunyi di atas pohon besar. Berita kaburnya Lung dan Qing ditayangkan berita televisi. Nona Wong dan Leng yang berada di ayasan menyaksikan tayangan ini. Skul meminta kepada Gong untuk dipindahkan dari penjara ini demi keselamatannya. Namun Gong menolak, meskipun Skul mengancam akan melaporkan perbuatannya. Untuk bertahan hidup, Qing membunuh seekor ular dan meminum darahnya. Dalam pelariannya, dia tidak sengaja bertemu dengan Lung di kandang ayam. Mereka berdua saling membantu agar bisa lolos dari kejaran petugas. Setelah terjebak di sebuah atap rumah, mereka nekat melompat ke bawah jurang. Sementara itu di penjara, Bill dan anggota gangster lainnya memasang taruhan. Seberapa lama Qing dapat bertahan sebelum kembali tertangkap? Setelah mengobati tangannya, Lung meminta maaf karena anak buahnya memukul dia akibat perbuatan Skul. Kembali melanjutkan pelariannya, Lung mengajak Qing untuk memakan buah yang sering dia dapatkan di hutan saat menjadi tentara. Meskipun tidak beracun, buah yang mereka makan itu membuat perut mereka bergejolak. Walaupun besok atau lusa kemungkinan besar mereka akan tertangkap lagi, Qing dan Lung memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati hidup. Rasa persahabatan di antara mereka pun terbentuk sangat kuat. Malam itu, Qing kembali ke yayasan untuk membawa anaknya pergi dari Hong Kong. Ternyata, Nona Wong tidak setuju dan telah melaporkan dirinya kepada pihak berwajib. Qing dan Lung harus kembali ke balik jeruji besi setelah polisi berhasil menyergap mereka. Kali ini, Gong benar-benar murka. Setelah menghajarnya, Qing ditendang masuk ke dalam sel kelompok mainlanders yang sudah termakan provokasi Skul. Saat itu juga, Qing langsung dipukuli ramai-ramai. Mereka baru berhenti setelah Qing mengatakan telah bertemu Lung di luar penjara. Belum puas, Skul menusuk dada Qing dengan sikat gigi yang sudah diruncingkan. Fireball mulai percaya dengan ucapan Qing. Mereka semua diperintah oleh Lung untuk melarikan diri dengan membakar penjara dan membuat kerusuhan. Setelah memanjat pagar dan melompati tebing, di sana Lung telah menyiapkan kapal untuk mereka semua. Saat itu juga, tahanan langsung menyalakan api dan membuat kerusuhan hingga petugas terpaksa membuka pintu sel. Mereka dikumpulkan di tengah lapang dengan penjagaan yang ketat. Saat itulah, Qing meminta bantuan Bill. Terjadi baku hantam di antara dua kelompok gangster ini. Skul tidak menduga bahwa Qing mengintainya saat dia melarikan diri. Qing benar-benar marah kepada pengkhianat ini. Setelah Skul dibuat tidak berdaya, muncullah Gong dan dua anak buahnya. Gong malah mengunci gerbangnya agar Skul tidak lari. Dia justru berharap Qing akan membunuh Skul, karena dengan itu hukuman berat akan menimpa Qing. Di luar dugaan, setelah Qing memaafkan Skul, dia mencoba menyerangnya kembali. Alhasil, Qing kembali menghajarnya. Gong membuka pintu dan berniat untuk menghajar Qing tanpa perlawanan. Petugas sipir jujur ini mencoba menghalangi Gong, tapi malah dia dipukuli. Qing menjadi sasaran selanjutnya. Dia mengambil kembali sikat giginya. Setelah menangkis pukulannya, Qing menusukan sikat gigi itu tepat di matanya. Di akhir cerita, Qing mendapat perawatan medis di ruang sel rumah sakit. Dalam isi surat yang dikirim anaknya, Qing bahagia. Kini nilai rapot anaknya jauh lebih baik. Meskipun mendapat tambahan hukuman 12 bulan, Qing berterima kasih kepada dua petugas sipir yang telah bersaksi untuk meringankan hukumannya. Hari itu, Qing bertemu dengan kepala sipir yang baru. Dia adalah Tuan Chan. Inspektur yang menjadi donatur di ayasan tempat Leng berada. Chan memperlihatkan foto dirinya dengan Qing saat pertama kali mereka bertemu. Qing berjanji kepadanya tidak akan pernah kabur lagi. Sementara itu, Lung dan beberapa anak buahnya dipindahkan ke penjara lain. Dua sahabat ini berjanji akan bertemu lagi di luar penjara. Qing kembali bertemu kepala keamanan baru dengan tampang sangarnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Prison on Fire yang kedua ini? Menurut saya si adegan yang paling menegangkan itu yang dimana Qing menghadapi Zhao di kantin yang terkunci dan berakhir dengan menusup salah satu matanya dengan sikat gigi yang di asah. Itu sangat menegangkan dan penuh kekerasan untuk film arus utama Hong Kong ini. Dan itu juga masih membuat saya membuang muka setiap kali saya mengunjungi kembali adegan itu. Tapi tidak akan membuang kopa yang sudah saya seduh, suruh put dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenaan di eti kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy!